Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabara dalam Suara Indonesia Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berkarya besar, berpikiran besar dan berjiwa besar Dan di antara mereka yang berkarya itu adalah di bidang ilmu politik Sudah ada dua orang perempuan hebat di studio pada malam ini Mereka dua-duanya adalah dokter ilmu politik Yang pertama adalah teman saya, sahabat saya, dokter Koni Rahakundini Bakri Biasanya dipanggilnya Ibu Koni Apa kabar? Baik, selamat malam Sehat ya? Terima kasih ya, udah disempetin ya Lari-lari Perempuan sibuk cari waktu lalu, yang muda tetapi juga sudah PhD Dokter politik juga, Ibu Dina Wisnu, PhD, biasa dipanggil Dina Dina tuh adalah Direktur Pasca Sarjana di Universitas Paramadina Iya kan? Selamat malam Selamat malam Ini muda-muda ya sekarang ya, dokter-dokter ilmu politik Mudah ya? Mudah ya? Iya nggak sih? Mudah lah, iya Iya kan? Mumpung Mumpung ya? Perempuan jarang loh Iya makanya Kalau ke UI ke 63 kalau nggak salah Dokter politik Yang ke 63 Ke 63 Ya itu Kone yang ke 63 Iya Iya Kita berteman baik, jadi kalau suruh ibu-ibuan juga susah ya Ya kagok Ya kagok Terus kalau Dina sendiri jadi dokternya itu tahun berapa? 2007 resminya 2007 ya Iya 2007 Jadi kalau diantara orang Indonesia yang sekolah di Ohio State Itu saya yang pertama yang perempuan yang ambil bidang politik dan lulus dengan PhD-nya Wah keren Mesti ditepokin tangan ya Jadi yang pertama di Ohio State University Ohio State University Politik perempuan yang orang Indonesia maksudnya Betul Bangga banget ya Iya Hmm Kenapa bisa memilih itu? Ya kalau dari awal memang passion saya politik ya Karena kalau kita baca koran kemudian dengar berita-berita luar negeri Satu hal yang selalu jadi puzzle Kenapa ya kita nggak bisa begini? Kenapa kita nggak bisa begitu? Jadi mau nggak mau kita harus belajar banyak hal ya sistemnya Duitnya dari mana, orangnya siapa Dan itu cuma bisa kita pelajari dari ilmu politik Jadi ya saya tekuni lah Dan masih banyak yang mesti dibenahi ya dalam politik kita ternyata ya Ya begitulah Terpakai ilmunya? Oh iya terpakai sekali Banget ya Banget Iya Cuman kan masih muda Kalau ibu ini lebih hebat lagi Ya kan ya? Enggak lah nggak lebih hebat Enggak maksudnya Nyempetin sekolah ngambil S3 nya itu Itu yang mesti diceritain tuh Mesti diceritain ya Iya ada keluarga, ada kerjaan, ada anak Yang lebih lain lagi kan aku tuh background nya desainer Jadi dari desainer Orang seringkali bertanya Kenapa dari desainer tiba-tiba pindah ke arah politik Dan mendalami defense Pertahanan dan militer yang biasa Lebih langka Langka dan biasanya laki-laki kan Tapi ya itu ada selalu ada turning point dalam hidup seseorang Dan itu terjadi saat 98 sebenarnya Saat reformasi terjadi Dan saya melihat kenapa Kemudian seolah-olah militer itu dipersalahkan Hanya karena dianggap quote unquote Adalah bagian dari Pak Harto Nah kemudian ya udah Saya harus kuliah lagi Karena nggak bisa disamain nih Si ilmu desain tiba-tiba maksud politik Jadi kuliah lagi dari S1, S2, S3 itu ngebut di UI Dan sampai Dan nyempetit Harus sempatkan Dan ya harus itu juga sih Harus berjuang di dalam rumah supaya boleh Karena kan banyak pergi Penelitian saya khususnya untuk yang dokter Kan saya penelitiannya di Israel Jadi membandingkan bagaimana IDF dengan TNI Maksudnya kenapa negara yang seperseribu besarnya dari negara kita Itu lebih powerful dan lebih disegani Dalam konteks military and defense Dan juga termasuk politik luar negerinya Kenapa gitu Apa yang salah disitulah Kenapa penelitian disalah Jadi menuntut ilmu sampai ke Israel Kalau orang kan ke Cina ya kan Ibu ini lebih dahsyat lagi Militer soalnya bidang ya Bu Ya no Tapi maksudnya kan jarang Bu tempatnya aja Kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya Kita tidak mempunyai hubungan diplomatik Sehingga memang ada proses tertentu untuk bisa sampai ke sana Apalagi masuk sampai ke INSS Israel National Strategic Studies itu kan Lembaga think tank untuk Perdana Menteri Terkait hubungan luar negeri dan orang Dan dapat izinnya juga ya Kone? Dapat undangan dari FCO nya Israel Sehingga jadi enak malah Jadi teman negara kan Oke Gak punya hubungan diplomatik Tapi jadi orang aneh Jadi dapat Jadi treatmentnya sangat Privilege Hebat sekali Iya Dari sisi defense nya saja sudah langka Dan lagi perempuan ya kan Dan perempuan Indonesia Jadi sebetulnya Jadi satu kehormatan Sudah datang kesini Sebagai tanda saya menyambut Saya akan menyuguhkan sirih Nah Tadi udah dekat-dekat ya Kone ngeliatnya ya Serem Gimana sih kamu itu Jauh-jauh ke Israel Bajar defense ngeliat sirih aja serem Ini Walaupun doktor ilmu politik ahli Jauh-jauh ke Israel Liat sirih deg-degan Atau kesurupan bukan apa-apa Atau kesurupan ya Ini sirih Ini kan banyak filosofi di belakangnya Jadi Which is Tanaman yang Merambat dari bawah sampai ke atas Artinya Hidup itu seperti itu Dari bawah sampai ke atas Lalu dia numpang Tapi dia tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya Hmm Jadi Malah mempercantik Memperindah tanaman yang ditumpanginya Tidak seperti parasit Gitu Itu apa itu itu Ini nah ini gambir tadi Tadi kan ada ini Ada PhD yang belum pernah liat gambir dan belum tahu Jadi Jadi Meskipun sudah jauh sekali sampai ke Ohio State ya Ini Ternyata Belum pernah liat ini gambir nih Ini gambirnya dikeringkan Kenapa mahir sekali Pohonnya kayak apa sih Bermain dengan Ya itu ya seperti Tanaman Gede biasa Terus itu di Dikeringkan Gitu kan Baunya lucu Dijadi seperti bentuknya kayak Dijemur-jemur gitu Dari Pinang di belah 2 Pinang di belah 2 Pinang di belah 2 Tuh sama Belahnya pakai ini nih Gapit atau kacip namanya Ini dari mana sih Pak Mbak Kacip Ya Karena ukirannya ya Ini bagus banget Masih menyimpen begini Mbak Yang dipakai biji Masih Ya ampun Bizi pinangnya ini Ini canggih loh Ini bisa nyebut diabetes Indonesia lo pepahala punya kayak gini aja Seru juga Iya tuh Udah dari berapa ratus tahun yang lalu tuh Mbak please deh Udah dari berapa ratus tahun yang lalu sudah ada nak Jadi Si pinang ini Melambangkan Kita itu Hatinya teguh lurus kayak Pohon pinang Gitu Putih seperti Kapur Kapur Jadi kita berbincang-bincang itu niatnya tulus Oke Amin Jadi kalau Nah Ini bagian dari defense kali ya Ketika saya menawarkan Itu artinya saya menawarkan perdamaian Oke Itu konsep tradisional Indonesia Konsep dari kultur yang dari Hmm Sabang sampai merauke sebetulnya Oke Karena orang-orang dari Aceh sampai Papua Itu tahu bahwa ini adalah lambang persahabatan dan lambang perdamaian Gitu Saya bagi tiga Kalau Teorinya sih seorang satu cuman kasihan ya Seorang satu Thank you Mangga-mangga Atur Nuhon Silahkan Terima kasih Ini juga perdana ya Perdana dong Terus diapain Terus di Koles malasin ke muka atau dikunyah Baunya enak banget Masya Rasanya macam macam Hehehe Hehehe He ENGécole Bahu sirih Terus Rasanya Sudah fahitnya Tapi ya Crunchy S aurawat Pahit Enak ya Pahit Poleh minum kan boleh dong oh my goodness saya pernah tamu saya perdana itu bukan ditelan telan aja oh my goodness udah ditelan mbak ditelan enak lagi yang pahit-pahit apa kapurnya ya sebenarnya daunnya itu ada pahitnya terus kemudian menjadi manis si gambir itu juga pertama pahit terus jadi manis si ibu betah lama dia seneng ya sama kayak hidup gitu pahit juga dijalanin suara lama manis tekun sekali ya ini kayak tentara kita nih tanpa persenjataan dijalanin berlain negara pahitnya kayak begini kayak sirih ya tapi berujung manis kan akhirnya negara ini tidak bisa berdiri dong tanpa ada jadi kita naik terus dikelola terus tapi harus baik dong mbak nggak bisa kita cuma pasrah dengan ikunya terus apapun kita terima yang kita bisa ubah-ubah dong betul tapi kalau misalkan sirih ini kita udah tahu pasti rasanya seperti itu dan khasiatnya ya ditahanin ada hal-hal yang memang tidak perlu diubah alam mustinya ada alam itu yang tidak perlu diubah tidak semua lu harus berubah ya kan dipertahankan dipertahankan diperbaiki kayak sirih tadi tadi kan cerita-cita-cita dari desainer banting setir gitu itu pada nggak nyangka ya nggak nyangka tapi memang orang tuh kadang-kadang sampai ke dalam suatu tahap kehidupan yang harus diatur oleh alam dan saya pikir mungkin itu semesta menginginkanmu untuk semesta menginginkan kuliah politik S1 S2 S3 iya iya dan kenapa juga itu jatuh cinta kepada kepada dunia militer kan kan juga kita nggak tahu dan itu kejadian memang memang mendadak mbak waktu 1998 saat rame-rame semanggi itu saya kan disuruh pulang sama mami karena bahaya kan udah rakyat dimana-mana waktu itu saya lagi bawa mobil sendiri melewati semanggi itu saya lihat tentara kan macet jadi saya agak buka pintu lihat tentara ngapain sih ke warung gitu mau beli itu mbak apa obat nyamuk karena saya macet kan jadi agak berhenti jadi denger conversationnya kan dia bilang bahwa saya mau beli autang gitu berapa? 5 ribu dia buka dompet nggak ada uang mau ngutang jadi mati saya aduh bitter sekali jadi tentara kita itu digigit nyamuk mungkin makan susah keluarga harus ditinggal terus kemana-mana tapi at the same time waktu itu kan selalu disalahkan atas HAM disalahkan atas gagalnya atau kesalahan negara ini apapun itu ceritanya maka itu saya pikir saat kita sedang apa ya mengembalikan militer ke barat justru saya malah launching buku saya yang bagaimana memperkuat tentara bagaimana sebenarnya tentara harus punya 4 kapal induk harus punya 12 kapal selam kalau saya hitung 2007 ya saya launching buku saya pertama postur pertahanan negara dan postur kayak ini ideal dan oh dari se-equipment memang kita memang sangat minim ya sangat minim dan juga dengan negara arci pelago yang begitu banyak airnya ini ya banyak air dan kalau kita mau bicara sejarahnya kita lagi makan siri jadi harus bicara sejarah bayangkan saja kayak Jepara dan Demak tahun 1515 kita sudah bisa order 375 kapal perang hanya melihat Portugis memasuki Malaka itu apa Sundan Kudus sekarang kita punya industri pertahanan berapa kapal kita bisa bikin per tahun tahun itu 1515 itu 375 kapal meskipun kalah karena dia tapi kemudian ada seorang ratu Kalinyamat 1550 dengan 40 kapal perang tapi satu kapal perang itu sudah seperti sekarang kita melihat kapal induk saking besarnya saking besarnya satu kapal bisa seribu orang dan dia menang mengambil Malaka kembali dari Portugis perempuan hebat itu namanya ratu Kalinyamat iya itu saya pernah dengar pernah dengar kan dan satu-satunya perempuan yang masuk se Indonesia yang masuk sejarah Portugis dalam bukunya Tom Pires The Rainha de Jepara Queen of Jepara karena dia melawan karena melawan dan bisa menang ya melakuknya berarti dia hanya 40 kapal lagi waktu Sundan Kudus itu dia gak kuliah di UI dan gak di Ohio dan gak dokter dan gak dokter jadi secara strategis itu sudah mengerti ya sudah paham sudah paham betapa strategiknya dan ada hal-hal yang sebenarnya sederhana menurut saya ya yang kalau di jaman kita kita memang harus harus ambil education yang tinggi supaya kita bisa masuk ke opportunity yang memang saat ini hanya tersedia untuk orang-orang yang sampai S3 tapi pada masanya waktu itu dan ada banyak hal yang sebenarnya sederhana lah cukup sederhana cuman orang jaman sekarang kan kalau tidak di katakan oleh orang yang punya authority mereka gak mau terlalu dengar kan problemnya itu iya jadi harus ada stempel dulu iya harus ada nah kalau beliau dulu kan kali nyamat itu ada jabatan ada ini mereka karena itulah beliau juga didengar kan iya jaman dulu belum butuh itu namanya dokter sekarang iya jadi sebetulnya ada ada local jenis dengan local wisdomnya yang bisa menghadapi masalah itu masalah itu masalah yang dianggap sebagai masalah laki-laki ya karena perang ya kan tadi yang dan bagaimana kesadaran bahwa kita itu benar-benar diberkati oleh Tuhan memang saya sih percaya benar lagunya apa bimbo tuh yang gitu waktu saat Tuhan tersenyum menciptakan Indonesia dan Nusantara karena coba siapa sekarang apalagi kita ngomong abad Asia semua alki dan orsi lain of communication yang kita punya ini kan semua jalur perdagangan dunia berhentilah selat malaka atau selat sunda selesai semua dunia ini shutdown energy problems economic problems welfare problems even food problems pangan pun iya dan ini semua di kita malaka sunda lombok wetar letting kalau bicara gitu sampai berinding saya gila betapa betapa penting dan signifikan peran Indonesia itu di dunia betul dan itu yang saya gemes kalau sampai sekarang kita kemudian tidak punya kemandirian atau juga kemampuan untuk memperkuat pertahanan kita iya tapi disimpan dulu kegemasannya nanti kita lanjut lagi dan pemirsa jangan kemana-mana kami segera kembali pemirsa masih bersama saya dalam suara Indonesia dan masih bersama Ibu Konir Hakundini dan Ibu Dina Wisnu tadi mereka mengatakan bahwa betapa peran Indonesia itu sedemikian besar dalam perdagangan juga dalam pertahanan dan bagaimana dunia seharusnya memperhitungkan kita posisinya sebagai kunci iya kan kunci semuanya tetapi sekali kalau dunia memperhitungkan makanya kajian tentang Malaka kajian tentang Sunda Lombok dan lain-lain itu sudah banyak sekali masalahnya sekarang adalah kita sadarkah kita bahwa sekarang misalnya armada yang kita miliki itu hanya dua armada barat timur dan armada timur armada barat itu yang meng-cover Sunda Malaka itu bayangkan saja hanya lima hari sebulan bisa melaut demikian juga armada timur jadi pencurian ikan di daerah sana di daerah timur itu bisa 6.000 kapal per bulan itu hanya Maluku Tenggara Barat yang sangat berbatasan dengan Darwin yang beda 8 jam itu bayangkan saja 6.000 kapal di depan mata kepala terlihat seperti apa jadi kalau saya melihatnya begini kita selalu bilang bahwa kemampuan pertahanan kita susah dibangun sebelum ekonomi kita dibangun saya balik berpikirnya kenapa gak kita kuatkan supaya kita bisa jaga semua yang kita bisa miliki dan itu malah menghasilkan nilai ekonomi karena yang kecolongan itu sebetulnya banyak sekali ini kan juga secara politik yang backgroundnya sosial ekonomi ya kan dan tadi nilai ekonomis itu dengan defense yang baik sebetulnya kita menghemat banyak dan bisa lebih memperkaya dalam banyak hal saya kira negara lain sadar betul pentingnya Indonesia cuman problemnya kadang-kadang orang Indonesia belum sadar bahwa kita ini posisinya sangat-sangat dilihat sangat ditunggu itu saya bilang we took it for granted bagaimana yang kita punya ini sekarang China sama Jepang aja bekelai terus over Paracel Spreadley Island itu ya sekarang bukan hanya soal pertahanan dan energi tapi gara-gara daerah tangkapan ikan iya it's food security jadi itu bisa perang karena gara-gara memperbut area tangkapan kalau orang-orang di luar dia udah mulai sadar bahwa kalau kita hanya bergantung pada negara nunggu negara melakukan apa itu artinya masyarakat sendiri tidak akan pernah punya kecukupan jadi pertama-tama sendiri masyarakat harus dimodali terutama mereka yang ada di pinggir-pinggir ya daerah-daerah terdepan kalau kita bilang ya pulau-pulau terluar pulau-pulau terluar terluar terdepan itu harus diberi modal misalnya kemampuan ekonomi kemampuan fasilitas health care ya kesehatan kemudian sekolah padahal kita lihat sendiri justru di daerah-daerah itu justru yang paling ditinggal bantuan-bantuan sosial kemiskinan itu sampai sistemik mereka bukan hanya miskin secara ekonomi tetapi miskin informasi ya kan miskin fasilitas juga dan miskin kesehatan juga karena terlalu jauh untuk dijangkau mungkin dan kadang-kadang misliding juga kalau kita lihat ada begitu banyak bantuan asing yang masuk ya ke Indonesia ada ratusan juta dolar yang masuk setiap tahunnya bahkan kita berhutang pada luar negeri untuk bisa memberikan bantuan sosial ini bantuan sosial itu tapi perubahan itu tapi kalau kita cek itu bantuan jatuhnya kemana bukan ke daerah-daerah yang justru paling membutuhkan itu yang paling depan yang kita bilang yang justru bisa kita andalkan nanti untuk menjaga daerah-daerah kita kalau memang kita gak bisa tiap hari nongkrongin gitu ya ibaratnya ya daerah-daerah itu justru gak kesana jadi artinya orang-orang yang ada di luar sana tetap saja dengan posisi yang sekarang orang yang dapat bantuan orang yang dapat perhatian dari pemerintah pusat bukanlah orang-orang yang pada akhirnya bisa menjaga kepulauan kita ini belum lagi nih kalau bicara soal tentara jadi tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna akhirnya ya pada bayangkan dari aspek pertahanan kita tuh kalau dibilang sering sekali tentara kita dianggap melanggar HAM sebenarnya kalau saya bilang kita nih civilian udah melanggar HAM tentara kita tuh sudah banyak bisa dibayangkan di pulau terluar nih mereka ditempatkan bisa 6 bulan bisa setahun kalau dulu jadi ditengok itu tidak manusiawi ditengok itu kapan-kapan di atas pulau karang yang air aja susah yang rumahnya tuh atau kantornya itu kantor pertahanan negara itu dari bedeng dengan bendera sudah koyak itu bukan namanya kita melanggar HAM mereka makanya sering sekali banyak dulu ya kasusnya kan banyak yang jadi terganggu kejiwaan karena bayangkan setahun di pulau karang ditengok atau ditukar itu dirote itu saat kapal lewat aja dan tadi saya bilang dalam sebulan aja bisa 5 hari sudah hebat nah hal seperti itu tuh kita tuh sebenarnya kurang kurang concern kalau hal-hal yang tadi dikembangkan oleh bagi orang-orang negeri sepertinya USAID juga banyak bantu kita kan terkait lingkungan nah jalan sekali ada orang yang bisa paham bahwa ternyata pertahanan itu penting juga buat lingkungan di Stuttgart saat ada US base di muka itu pemerintah Amerika membayar 420 juta dolar US per tahun atas dampak adanya US base kan ada dampak oil spill ada dampak ada namanya orang dan segala macam kita nih Darwin ada Thailand ada Filipina ada even Singapore sekarang udah jadi tempat kapalnya Amerika kemudian apa yang bisa kita dapatkan air kan bergerak dampaknya tetap ke kita seperti apa coba kalau kita bisa bisa punya tidak pernah ada yang menghitungnya atau memang tidak pernah dirundingkan itu kalau saya tadi sempat cerita sama Budina ya saat kita pertemuan secara ekonomis dan secara pertahanan yang lucu saat pertemuan di komisi 1 ya saya tadi cerita bisa ada seorang menteri yang malah bilang gini ini kan masalahnya kompleks karena kita negara besar ya ampun Australia 15 juta kilometer itu bisa tercover semua mereka gak pernah bilang RGP country tapi namanya surveillance mereka sistem mereka pengindahan itu sudah cover semua dari ujung Coco Island sampai Kutub Selatan naik like rock nah artinya kan semua yang masuk keluar Australia itu sudah tertentik jangka jangka lihat kita itu harus jauh harus jauh bukan hanya jauh dalam arti jarak ya tapi juga waktu timing itu gak bisa balik jadi yang paling sedih saya kira paling jadi keprihatinan saya kenapa saya sampai fokus betul di ilmu politik waktu-waktu gak akan kembali dan kalau bangsa kita telat timing of opportunity-nya lewat maka kesempatan yang sama tidak akan kembali lagi betul dan ini yang paling kritis sebenarnya tahun-tahun ini karena 2030 masyarakat kita sudah akan mulai menua menua dengan sangat cepat dan apa artinya buat ekonomi kalau perekonomian itu masyarakat isinya orang-orang tua pertumbuhan ekonominya tidak akan pernah lebih dari 2 persen satu persen ya seperti Eropa sudah sudah lama sekali iya betul dan kita akan mulai disibukan dengan ngurus-ngurus orang yang sakit kemudian apa namanya investasi kita sudah akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan perbaikan-perbaikan sekarang dan patut ingat resources kita sudah menipis sangat menipis kalau laporan Profesor Amir Saling bahwa minyak bumi kita habis dalam 11 tahun kemudian gas kita dalam 33 tahun bisa dibayangkan gak cucunya Mbak Irma umur 17 tahun mungkin bisa naik kuda lagi itu dari sisi energi iya bener itu dari sisi energi ya tapi dari sisi yang lain bahwa coral reef udah 97% rusak hanya tinggal 3% yang sehat hutan mangrove hanya tinggal 5% yang sehat itu saya pikir sebuah angka yang mengerikan ya bahwa kita tuh bukan hanya harus moratorium tapi betul-betul harus prihatin kalau dibilang tadi Dina bilang akan kalau saya bilang kita ini sudah bukan diambang kehancuran atau kita sudah sudah hancur well kita mesti saking besarnya kalau melihat data kalau melihat keseharian orang Indonesia itu luar biasa punya survival skill yang luar biasa di daerah yang isinya merkuri semua yang kalau makan kerang hijau nya itu bisa mati orang itu bisa hidup banyak keluarga makasih dan itu sampah semua tapi mutasi menjadi mutan nah tapi kan hal-hal seperti itu masih kejadian orang-orang yang di pulau-pulau terluar itu mereka kurang gizi mereka tidak pernah mendapat pendidikan yang cukup ya kan boro-boro komunikasi bisa tahu ada apa di tempat lain itu kan sudah berpuluh tahun seperti itu bener gak Bu Goni? tapi kalau saya melihatnya juga begini ini juga sebuah dua sisi mata uang ya misalnya saya waktu ke MTB saya melihat sebenarnya kalau pendidikan gak juga karena kita punya misioneris yang bagus ya tapi itu masalahnya jadi negara itu jadi males mikir yang dikerjakan oleh misioneris tapi kalau di pendidikan dari pendidikan ada misioneris yang sampai ke ujung-ujung iya dari pendidikan sama sekali sebenarnya mereka gak tertinggal dan mereka seringkali mah orang-orang dari sana itu pintar-pintar cuman pertanyaan saya sekarang begini saat saya di sana misalnya teknologi belum masuk internet itu masih susah lah masih on-off nah tuh aku nanya kadang-kadang gak ada signal kadang-kadang gak ada tapi pertanyaannya kita sudah siapkah siapkan mereka juga kah dengan dengan shock budaya yang akan kemudian terjadi karena kan kemudian dari yang semua masyarakat yang tertutup yang damai yang bayangkan kebijakan mereka itu tidak boleh mengambil ikan misalnya merusak lingkungan mengambil ikan lebih dari kebutuhan jadi kalau anaknya dua ya ikannya cuman empat dengan istrinya misalnya nah sekarang tiba-tiba kita dikenalkan di TV atau di internet bagaimana Buket Harimau bisnis ya nah yang kayak hal-hal seperti itu kalau tidak kita siapkan juga malah akan merusak mereka sendiri jadi kalau itu juga kayaknya harus kita hati-hati bagaimana kemudian bagaimana mengimplementasikannya kita punya kultur sebetulnya yang membuat para masyarakat adat itu adalah penjaga alam yang nomor wahid sebetulnya betul dari mulai orang baduy sampai orang-orang di suku pulau Savu pulau-pulau itu karena mereka hanya menebang satu pohon sagu itu untuk makan sekeluarga satu bulan betul sebulan tidak pernah menumpuk nah itu kan tidak pernah menumpuk tidak pernah dipakai untuk sebenarnya keunggulan kita kalau saya pikir dibandingkan negara lain yang juga udah mulai kelimpungan sekarang karena masyarakatnya jumlah penduduknya sangat besar Cina misalnya kita ini kan masih dikelilingi air kalau saya bilang masih bagus karena manusia itu paling penting kan air ya 90% dari tubuh manusia air jadi kalau kita kekurangan air mabok juga oh enggak tapi kan kita masih diprediksi satu hal yang kita belum akan defisit dalam waktu 50 tahun ke depan itu air sementara Cina sudah akan defisit sehingga mereka akan kesibukan cari tempat buat nanam makan untuk tanam pohon segala macam kita masih belum tapi ini ngomong-ngomong air ya Mbak Dina yang paling ngeri apa? Papua kita ngomong Papua nih pernah tahu enggak sekarang energi Papua air yang demikian besar siapa yang mengambil? iya diambil tetangga Australia sama Papua Nungu ini jadi sekarang even kita sendiri itu tadi tidak bisa memaksimalkan sebenarnya kita masih bisa membalikkan karena memang secara geografis mereka diuntungkan ya kan dengan teknologi yang advance dan mereka sudah pre-empting iya iya pre-empt mereka pre-empt dulu mereka udah bisa ngelihat sebenarnya iya pre-empt kita nanti kalau udah ada insiden apa tiba saat tiba akal ada apa nih wah bingungan jadi kalau orang ada istilahnya tiba saat tiba akal ya tiba saat tiba akal kadang-kadang yang dipikir hanya uangnya kita nggak punya uang ini padahal banyak hal nggak nggak harus diciptakan lewat uang makanya kan waktu saya strategis tadi ratu kali nyamat bukan soal uang juga bukan soal uang juga ya kan soal antisipasi betul terhadap apa yang akan terjadi 5 tahun 10 itu selalu makanya waktu saya sidang kan Mbak Irma datang datang dong saya bilang bagaimana power dari negara itu adalah intervening dari ekonomi dan militer itu harus saling mengisi mana saja duluan akan mengisi nah kalau sekarang kita selalu berpikir bahwa apa saja tunggu ekonomi ekonomi kurang terbukti apa kita 1 trillion dollar club kita satu-satunya negara Asia yang masuk G20 iya kan prediksi GDP kita coba canggih banget kan laporannya Presiden SBE nah sudah kalau gitu sekarang berarti kita sudah mesti punya kekuatan kekuatan pertahanan yang strategis yang bisa projection misalnya tadi ambil oil kita di Kutub Selatan sekarang Kutub Selatan 49% di kuasa Australia kalau kita mampu kesana 13% nya punya Indonesia orang kita 13% dunia India yang nothing to do with Kutub Selatan itu bisa dengan jelas Admiralnya bilang kami bangun Navy kami 5 terbesar dunia karena kami akan protek kepentingan kami di South China Sea dan Kutub Selatan Indonesia has where is the Admirals kita perlu Admirals or even President yang mantan-mantan militer bicara hal seperti itu jadi kita tuh berani bermimpi bahwa bangsa ini tuh 200 tahun lagi masih eksis mungkin kita harus panggil ratu kalinya dan ke Malahayati yang berani Samudera Pasaya tuh 164 tahun lho kita baru berada 68 tadi yang 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 dikatakan adalah bahwa ketika kita kan kalau seorang intelektual tuh harus punya perbandingan ya kan apalagi kalau dokter ilmu politik harus ngomong pakai perbandingan saya lagi senang perbandingan itu perbandingannya pemimpin masalah udah enggak dan lagi aneh ya pemimpin kita zaman apa sih yang salah dengan Indonesia kan harus dong kadang-kadang pertanyaan kita kepada leaders ya kan kenapa sih dulu kerajaan kecil kesusahan kecil kayak Tidore bayangkan Tidore pulau segede begitu nevinya sampai ke Madagaskar Indonesia alaikimnya gedenya segede segede-segede 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 kelihatannya masa sih kita ini negara yang begitu hebat enggak punya mimpi gitu enggak punya mimpi iya mimpi kita cuma 10 tahun paling lama berkuasa itu pun itu pun juga mimpiannya berkuasa mimpi jangka pendek nah jangka pendek dan paling dan NKRI dong bukan sebagai negara gitu kan bukan sebagai negara bukan mimpi seorang pemimpin atau negarawan ya iya kan iya kan hanya mimpi politik politik politisi you know mimpi politisi saja ya masih untung kadang-kadang 5 tahun yang dipikirkan masih skema keluarganya sendiri iya belum bangsa ini jadi itu yang menyentuh tadi kan juga Dinda bilang mengkhawatirkan sebetulnya ya mengkhawatirkan mengkhawatirkan karena kita tidak bisa preemptive ketinggalan ketinggalan dan kita enggak bisa tadi kamu bilang membalikkan jarum jam bayangkan saya kemarin ketemu Pak JK ngobrol kan kita dia bilang kan kamu tau enggak kenapa kita beli Sukhoi aduh apa ya Pak ya pasti pertimbangan karena F-16 kita sudah tua dan bagaimanapun kemudian kita harus karena kita kasus embargo kita kemudian harus beralih kepada Rusia enggak saya kan yang mengalami ketanya jadi waktu saya tanya kenapa kita beli Sukhoi jawaban pemimpin negara ini karena bosen lihat F-16 aja mesti ada pesawat lain dong nah bisa dibayangkan kalau kita berorientasi pemikiran begitu pertahanan kita bagaimana sekarang kan kita angkatan udara kita termahal loh bayangin Sukhoi sebegitu mahal dipakai latihan mana ada negara lain dan itu kan buat penindak sebenarnya betul nah itu yang kayak kalau hal itu misalnya kita pikirkan jauh-jauh ada planning tadi saya bilang jangka panjang atau saya sebut dalam buku saya itu grand strategy pertahanan seperti apa itu mungkin gak akan seperti itu kejadiannya jadi jangan sekarang kita tuh kadang-kadang suka ini ya kena ini nih kena-kena kena eforia sekarang eforia industri pertahanan dua ah dibikin lah tiba-tiba anggaran naik undang-undang dibikin semua dibikin begitu perjanjian dengan Korea dari tiga kapal selam kita mesti bikin satu bingung bikinnya gimana dan jangan lupa defense yang paling kuat itu kan kalau manusianya sendiri di Indonesia kuat iya gak? betul itu yang paling lasting ibaratnya orang gak bisa dirampok deh gak bisa diambil gak bisa diambil dari negara lain defisit oleh kebijakan monitor negara lain gak akan bisa kita sekarang gede-gedein GDP kemudian budget negara PBN tapi begitu ekspor kita jatuh mulai turun karena yang kita dagangin masih aja barang yang barang sumber daya barang ini Roma Tales iya akhirnya unsustainable unsustainable kita beli defense gak bisa bayarin sekolah anak-anak gak bisa bikin healthcare gak bisa lalu apa yang kita capai selama dari kemarin jaman Pak Harto kita senang kata itu masa paling jaya sampai sekarang kita juga diakui di GDP oh kalau jaman Pak Harto kita gak bisa gak bisa hindari lah kita macam Asia sekarang kita jadi apa kelinja Asia kemana kita kan dengan cepat kena inflasi dengan cepat negara lain kebut gampang itu kalau cuma masalah itu invest in the people kalau kita gak invest in the people iya itu saya denger sementeri pendidikan Singapura sebelum tahun 2000 itu dia bikin program Singapura 2000 itu bahwa we don't have anything we only have people we don't have the oil we don't have the coal we don't have even the land Singapore Taiwan is a very good example of countries yang gak punya apa-apa karena susah karena tidak kaya negaranya di Indonesia kita sebutnya pertahanan near militer iya tapi akhirnya dipahami seolah-olah pertahanan near militer itu tidak perlu tentara makanya tadi saya balik lagi kalau memang tidak perlu defense yang kuat pikirkan bagaimana sebenarnya kayak Israel itu malah itu yang diperkuat kan Taiwan bagaimana coba di Singapura semua anak-anak wajib militer loh kita udah gak ada wajib militer gak boleh betul kita mau bikin orang kamnas aja berantemnya iya musuhnya itu keren loh karena mereka juga punya ada sih belajar wawasan nusantara segala macem menurut saya itu tidak cukup kecuali kalau mereka sendiri pernah merasakan ya kan gini loh rasanya kalau di ujung paling timur Indonesia tuh di ujung paling barat dan itu memerlukan biaya rencana grand strategy ya kan sehingga investing in peoplenya itu bisa dipetik hasilnya dalam waktu tertutup berapa tahun bisa ditutup menghatir sudah memetik hasilnya boleh krisis tapi budget pendidikan tidak boleh dipotong loh kita kalau budget pendidikan juga sangat salah kita sangat tinggi tapi masalahnya kita plannya betul atau enggak tapi gak pernah karena sekarang gak pernah salah kalau pendidikan mustinya piramidnya begini ya kan di Indonesia tuh kebalik yang sekolah dasarnya kecil banget yang di atas tuh yang jadi PhD kayak gini yang mahal-mahal tuh dikirim-kirim tuh ya betul salah yang SD bulus SD aku dimarahin lagi maksudnya negara itu harus memikirkan banyak orang yang masih belum formal yang dasar aja belum nyampe gitu dan pendidikan itu juga mesti strategis makin pinter orang di atas harusnya skillnya bukan sekedar basic science tapi harus sudah applied betul kita harus mulai berpikir 15 tahun lagi kalau kita kembangkan orang-orang yang belajarnya ilmu teknologi IT misalnya itu masih kepakai gak IT yang kayak apa yang akan dipakai 15 tahun lagi dari sekarang jadi orang invest sekarang banyak-banyak gak terus gak kepakai kan iya kayak gini ya itu terjadi di Irlandia investing on the chips and communication sehingga mereka menjadi lumayan kaya Irlandia kalau ngomong Irlandia jadi yang top wah jadi apa yang marah gara-gara kemarin itu seneng saya kalau kalau bukan emosi gitu kan ya abisnya kebangkutan ya sekarang bayangin kita tuh ya sudah pengalaman timur-timur pengalaman si Padang Legitan kalah kita dimana sih di perang komunikasi kan terus secara masif tidak pernah mengantisipasi nah sekarang tau-tau reaksinya seperti aduh jangan digede-gedein deh itu cuma seorang Benny Wenda Benny Wenda itu punya program yang saya lihat jelas ya dari Oxford kemudian punya lawyer hebat di Australia kemudian muncul di Sydney Morning Herald bicara di TED tau TED kan pokoknya seluruh anak muda dunia ini kan nontonnya TED itu menurut saya kalau gak kita langsung lawan kemudian ada kepercayaan bahwa sebenarnya memang kita seolah-olah menganaktirkan mereka selalu menindas mereka selalu pertanyaannya kita balik kurang apa nih otonomi daerah memberikan hak kepada putra daerah dan membayar sebegitu besar provinsi menurut saya sekarang provinsi paling dibayar mahal adalah Papua pertanyaan kalau tidak sampai ke bawah terus kenapa mesti pemerintahan pusat yang selalu disalahkan itu juga kayaknya kita harus harus berani counter kemudian jangan mau bahwa Papua ini kemudian dibawa lagi isu Indonesia jadi buruk lagi coba kita kembali dengan Pak Harto mana ada sih yang berani mutak-mati event timur kita disuruh ngambil juga karena kepentingan mungkin karena era komunikasi juga belum begitu terbuka dan pada waktu itu kalau berani bicara juga masih ada Bredel sekarang udah gak ada lagi tapi sebelum lebih lanjut kita jadah dulu dan pemirsa jangan kemana-mana kami segera kembali pemirsa masih bersama suara Indonesia masih bicara tentang dua tentang politik pertahanan Indonesia dengan dua orang dokter perempuan keren seneng banget saya puas sekali mengatakan ya perempuan dokter imu politik yang tadi mengatakan bahwa Indonesia itu bukan hanya harus preemptive ya tetapi juga harus memikirkan bagaimana invest in people yang merupakan pertahanan terbaik manusianya ada istilah paling bagus ya tentang pertahanan negara dari Pak Iwono Sudhasono jadi katanya kayak iklan Coca-Cola pertahanan negara itu adalah anyone, anywhere, anytime jadi semua tuh harus sadar harus aware tentang itu itu saya suka sekali saya pikir Pak Iwono tuh canggih deh pas membuat tagline tentang pertahanan dosen saya dulu tuh ya dosen, our dosen favorite iya jadi itu bagaimana kemudian dilihat manusia sebagai yang terpenting ya dalam sebuah sistem pertahanan betapapun canggihnya tadi kan Bukoni bilang masa beli Sukhoi hanya karena gara-gara bosen lihat F-16 itu baru baru berita tuh iya kan nah sebetulnya bukan hanya bagaimana menata pesawat apa dimana bagaimana ya kan postur tetapi lebih juga kepada tadi kesadaran manusianya terhadap makanya saya gak selalu sepakat bahwa pemimpin selalu disalahkan loh somehow kalau saya pikir kenapa kalau orang bilang Bukoni gak capek tuh ngomong kesana kemari kesana kemari saya kan sampai kemana-mana tuh bukan saja di di kota besar ya tapi kalau bisa ke pelosok-pelosok karena ternyata saya bilang kita tuh jadi masa bodoh karena alam terlalu memanjakan kita rata-rata kan kita tuh tough karena alam keras ya alamnya terlalu banyak tapi kan ada ada yang mengatakan ya Dina ya bahwa we only deserve the leader we only get the leader that we deserve bahwa they are the reflection of ourselves gitu kira-kiranya betul we deserve them karena kita gak berlaku apa-apa kan ya kita pilih orang-orangnya itu satu hal yang saya ingin angkat juga diplomasi jadi zaman sekarang kita sebenarnya juga harus mengedepankan cara-cara yang lebih damai ya untuk memerjuangkan kepentingan nasional kita dan cara yang paling efektif supaya kita bisa berdiplomasi dan punya bargaining leverage punya nilai tawar yang lebih tinggi adalah kalau lagi-lagi kita orang lain bisa lihat bangsa kita care betul sama orang-orangnya jadi orang-orang itu yang akan bicara ke orang lain orang-orang itu yang akan bantu negosiat walaupun dia bukan diplomat walaupun dia bukan diplomat satu hal yang saya ambil contohnya misalnya jaminan sosial kenapa akhirnya saya belajar tentang jaminan sosial sesudah bertahun-tahun saya lihat peta politik dan ekonomi di Indonesia kemudian negara-negara Asia Timur Asia Tenggara saya lihat sebenarnya duit itu aliran uang dalam ekonomi yang sudah terkumpul duit pool uang ini larinya kemana sih sebenarnya kalau di negara lain mereka invest kemana dipakai kemana kemudian apa yang membuat mereka beda jadinya dengan kita bedanya adalah di jaminan sosial itu yang kita nggak punya dan kita punya tapi kita taruh di tempat yang keliru dengan manajemen yang masih belum optimal sehingga akhirnya uang itu justru bukan menguntungkan masyarakat tapi hanya segelintir orang lagi manipulatif kemudian di korup betul jadi kasus contoh paling gampangnya gini jam soslek paling banyak tuh kasusnya ya ya begitulah contoh paling gampangnya gini kita ribut soal TKI ya orang tenaga kerja Indonesia kita belum bisa menyediakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga kita kirim orang ke luar negeri tapi ketika orang-orang itu bicara diajak bicara oleh negara lain eh kamu mau dibayar berapa punya asuransi nggak dari negaranya mereka bisa bilang apa enggak standar gajinya berapa ya tergantung deh dikasih berapa gitu kan kemudian dari negara sendiri healthcare gimana aturan terserah deh mau dikasih berapa gitu kan jadi kita sendiri nggak punya sesuatu yang protect bangsa kita standar aja kita belum sampai itu nggak punya bayangkan kalo mbak negotiate sama orang-orang dari apa barat Eropa gitu ya mereka pasti akan bilang saya nggak bisa digaji di bawah ini nanti saya nggak bisa bayar insurance saya saya nggak bisa ini apa yang saya ngajarin dia lain kali kalau di undang belajar di undang bicara luar negeri paling kalau bisnis kelas aku yang ngajarin dia jadi jaminan sosial tuh kayaknya sepele ya orang pikir kenapa sih kita harus care soal health care kenapa kita harus bicara soal pensiun karena itu keseharian kita sebagai manusia kita nggak bisa tadi ngelawan alam ya alam membawa kita setiap hari semakin tua kita ada masanya sakit jadi sebetulnya itu seperti measurement dari bagaimana pentingnya si individu ini dalam sebuah betul dihargai betul masyarakat dan negara kalau kita mau orang itu ada rumusnya ya ada rumusnya betul untuk kesehatan untuk pensiun dan kita belum merumuskan dengan betul sehingga begitu banyak yang belum mendapatkan ini contohnya ya kita mau ngomong itu ya dihargai betul sekarang kita bicara industri pertahanan perlu orang-orang di PTDI misalnya atau ahli-ahli yang sudah kita bentuk bertahun-tahun dengan biaya negara lho Pak Habibie waktu itu menjadikan mereka ahli-ahli pesawat terbang dan industri udara kemudian apa yang terjadi saat kita mengembangkan industri pertahanan mereka satu demi satu dibajak Turki dibajak oleh Amerika dibajak oleh India dibajak oleh Jerman dan kita kehilangan mereka tidak ada jaminan sama sekali tidak ada jaminan kan makanya itu salah satu contoh secara sosial, secara politik dan juga secara ekonomis mungkin mereka merasanya tidak terjamin bicara hal-hal yang menurut saya konyol ya setiap tahun kita ribut soal upah minimum regional yang kemudian diributkan itu konyol ya ya konyol sekali betul konyol karena come on we're talking about people here yang kita gak bisa bilang oh gaji kita upah minimum kita jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain come on berapa biaya hidup di Indonesia itu harus dihitung berdasarkan itu bukan berdasarkan kita lebih tinggi dari negara lain atau enggak China dong udah berani ya dia menetapkan memang harus sekian kali lipat kita naik karena anda lihat sendiri di China kalau kita biaya hidup tidak sampai naik sedemikian orang gak akan hidup orang akan keleleran kedinginan di pinggir jalan dan itu juga aneh karena juga bahwa kesejahteraan itu tidak melulu diukur dari uang sejahtera karena ketika sakit ada rumah sakit dan dokter jaminan lalu ketika kita mau menyelok menyekolahkan anak ada sekolah yang akan menampungnya dengan murah betul dan terjangkau kalau kita ingin berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain transportasinya juga itu jadi semua itu menjadi satu kesatuan ya mencuma menurut Dina bukan jumlah jadi kalau saya bilang bukan kalau kita bicara soal ekonomi pasar orang suka bilang ekonomi pasar kita sekarang beroperasi mau jadi negara 1 triliun dolar ekonomi lewat ekonomi pasar sekarang ekonomi pasar itu modalnya bukan cuman pinter bukan cuman duit bukan cuman sistem ekonomi yang bagus atau menteri ekonomi yang canggih bukan orangnya manusianya bisa atau enggak sustain kalau orang-orang yang gak merasa aman dalam sistem ekonomi pasar mereka gak punya modal individu ya di tingkat tataran individu mereka gak punya modal untuk bersaing nonsense itu yang saya bilang masalah kita juga terbesar adalah PR tentang integrasi antara ini semua kan antara departemen kita ini sekarang selalu komponen tentang gak bisa terintegrasi gak bisa terintegrasi seolah-olah semua masing-masing jalan sendiri karena saya pikir sebenarnya presiden kita atau pemimpin negara kita ini punya PR terbesar loh yang saya pikir presiden namus pemimpin beda kali ya yang harus kita semua dorong bagaimana sebenarnya negara seperti kita itu harus punya nasional seperti konsul jadi disini tuh mereka berpikir semua si departemen ini saling terintegrasi saya kenapa bisa cerita ini bayangkan Menteri Kesehatan harus taruh tadi rumah sakit di daerah karena kata otonomi ini oke semua di drop dari pusat kasih rumah sakitnya kasih susternya kasih dokternya tapi terus kemudian dari Departemen Kesehatan merasa dong sudah diberikan kepada daerah sekarang daerah yang harus taking care of them sementara si daerah berpikir oh enggak itu bagian dari pusat akhirnya kabur semua dokter balik lagi ke Jakarta sebenarnya ada kan kita udah punya ada lem hana kemudian negara juga bentuk lembaga lain misalnya untuk health untuk soal luar negeri IKWA ya Indonesian Council on World Affairs idenya tuh sama seperti NSA NSC gitu kan idenya sama cuma masalahnya dia enggak bisa enggak bisa menggerakkan kalau melahirkan melahirkan kebijakan kalau NSC dia melahirkan kebijakan jadi negara ini punya direktif gitu kemana dan apa dan bagaimana semua itu harus terkait misalnya kan kalau kita ke Taiwan nih ngomong-ngomong saya lulusan sekolah perang Taiwan jadi saya ngomongnya Taiwan banget jadi jadi bagaimana sekarang universitas selalu deket dengan industrial industri ini industri rumah sakit lah industri apapun juga jadi semua ilmunya ini langsung cepat diterapkan bisa diimplementasikan dan itu itu menjadi masalah juga karena banyak sekali penelitian akhirnya berakhir dilaci kemudian tidak dirasakan manfaatnya buat publik itu Bung Hatta udah ngomong dari tahun 55 tuh dosa para intelektual adalah ketika ilmunya tidak berguna yang dipelajari selama berpuluh-puluh tahun itu dan itu masih kejadian tadi yang Bukoni bilang itu enggak ngobrol tapi kan itu contohnya terlalu canggih jalanan aja itu tiba-tiba digali padahal baru ditutup aspalnya minggu lalu minggu lalu kenapa? oh karena harus membuat gorong-gorong sekarang iya lantas kita sudah selesai gitu tiba-tiba dibongkar lagi oh karena trotoarnya mesti itu dibikin juga diperlebar nah itu kan keseharian kita loh yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun dan kita permisif ya begitu bagaimana mau ngomong soal pertahanan soal trotoar aja tapi itu bagian dari pertahanan kita terhadap lingkungan juga loh bahwa kita tidak bisa nyaman berada di kota sendiri ya kan dan itu banyak juga akhirnya disalahgunakan itu kan cerminan aja jadinya kadang-kadang di satu sisi kita harus berpikir sebagai negara besar ya kalau negara besar itu artinya kadang-kadang harus terus bukan ya harus berpikir sebagai negara besar ya gini lah kadang-kadang kita menaruh diri kita sebagai negara yang masih butuh negara lain tapi di sisi lain kita juga harus kadang-kadang punya ego ya kita bisa atur sendiri kok jadi investasi orang-orang yang duduk di kementerian itu janganlah lihatnya terlalu kadang-kadang cuma dilihat di luar aja lah ya lihat juga dong ke dalam hal-hal yang sederhana seperti itu jadi Menko Menko Kesra misalnya Menko Polka Menko perekonomian bisa kan harusnya mereka mengkoordinasi hal-hal yang memang tadi tugasnya antar kementerian itu kan belum jalan saya takutnya begini Indonesia tuh sekarang dalam urutan negara terbesar kan urutan nomor 16 2050 dengan projection ekonomi kita saya sip ini ya aku melihat semua tuh half glass full ya jadi half empty kita akan mencapai nomor 8 besar dunia nah siap gak kita nih jadi nomor 8 besar dunia karena tadi kan kalau kita punya kekuatan ekonomi kekuatan ekonomi bagaimana kan sekarang kita sudah mesti rancang ini untuk apa kemana arahnya jangan-jangan nih besaran ekonomi ini kadang-kadang itu destruction nya tuh gak dihitung bahwa gak ini bukan proyeksi kita loh world bank ya i know i know i know jadi yang melihat kan sudah but 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 also world bank sometimes tidak tidak berpikir dengan dengan asumsi bahwa dengan sekian puluh tahun negara lain statis kenal kenal negara lain tidak bergerak gitu maksudnya what happened to the philippine and malaysia yang sekarang sudah diatas kita oh please deh gitu kita tuh kadang-kadang menurut saya besar tidak besar itu tidak penting karena angka-angka itu menjadi tidak penting ketika masyarakatnya itu masih tetap miskin dan bodoh gitu itu hanya sekedar angka saja dan selalu demikian nih ya kan wah kita sekarang sudah menjadi bagusnya itu memang yang half glass full itu kita jangan ngerasa gembel atau kere sebagai negara iya dong emang 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 kita harus tahu punya harga diri lah jelas iya tadi TKI itu 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 adalah yang sehari-hari yang paling nyata bahwa manusianya itu menyedihkan yang dikirim itu dari sisi kualitas dari sisi strategi dari sisi dari sisi mempertahankan harga diri bangsa kita perang kan ngapain sih kalau dipikir-pikir perang kalau tiga hal kalau tanya aku aku sisi realis sejati TL hanya tiga hal realis sejati TL agama mau bungkusnya radikalism udah jarang sekarang bungkusnya terrorism whatever udah jarang siapa bilang sekarang masalah-masalah itu bungkusnya aja tapi ujung-ujungnya ekonomi minyak adalah energy our resources yang ketiga adalah trade tapi sekarang trade itu menurut saya bukan cuma trade atau perdagangan tapi bagaimana jalur daripada trade kenapa kembali lagi tadi saya awal-awal bicara soal our sealant of communications kalau 90% perdagangan dunia sudah lewat Malaka ya kan terus kita cuma anteng-anteng aja cuma kapal laut kita cuma bisa lewat 5 hari dalam sebulan apa yang terjadi di 25 hari berarti kan orang menyelundukkan kecolongan sekarang saya ke Sumatera ke Sumatera ya saya tuh ke Muarabungo ya Muarabungo aduh daerah antah-berantah ya ampun itu barang Cina itu sudah banyak di sana jadi udah truk masuk dari Malaysia truk masuk dari Malaysia truk masuk dari Malaysia bisa terus sampai Jakarta coba truk kita masuk ke Malaysia dibongkar di situ dipost diganti mobil nah supirnya dibalikin dulu deportasi satu hal opportunity yang sebenarnya besar buat bangsa Indonesia dengan semakin ekonominya naik sejumlah negara mereka gak mau tuh kerja yang ecek-ecek gitu kan nah sementara kita masih banyak orang kita yang skill-nya masih low skill lalu pekerjaannya blue color job blue color job unskilled kalau sebenarnya dipikir gini itu bukan berarti hal yang jelek juga sebenarnya karena kalau kita pikir-pikir mustahil ekonominya bisa jalan kalau gak ada yang mau ngerjain yang gitu-gituan kan betul tinggal gimana caranya kita membungkus itu supaya punya bargaining terhadap negara lain betul Australia misalnya itu jelas-jelas butuh orang-orang kayak kita loh kita pergi ke Malaysia aja sekarang yang tukang batu dan tukang bikin betul hasil itu gak ada lagi orang Malaysia iya 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 coba panggil dari orang Indo orang Indo aduh berarti orang Indonesia yang memang saya bangganya bahwa oh handy dia bisa mencari uang sampai kemana-mana karena dia masih mengerjakan hal-hal yang sudah tidak dikerjakan lagi oleh mereka tinggal dibangun dong professionalism kenapa Ambalat gak jadi lepas sekarang saya tanya kenapa tau gak Ambalat gak jadi lepas coba ceritain itu hebatnya Jekah loh makanya sebenarnya kebalik mesti Jekah yang jadi presiden karena dia tuh lebih-lebih-lebih darek kalau bicara jadi dia ketemu ini kampanye juga ya kita ya terus-terus ketemu Menhan dan Perdana Menteri Malaysia dia bilang kamu mau ambil Ambalat oke kalau kapal kita kalah iyalah kapal kita dari Fiber ya kan kapal Malaysia kapal perangnya sudah demikian heboh tapi kata Jekah berapa orang yang kerja di Petronas yang bangun apa yang gak usah bangun naik turun bersihkan belum lagi tempat-tempat government semua kalau saya titipin bom bubar Malaysia nah itu salah tapi yang polisi seperti itu diplomasi gaya Jekah begitu akhirnya kan bikin akhirnya tarik langsung kapal dari Ambalat nah yang kayak begini tuh kita perlu the confidence that our statement have itu sekarang tuh menurut saya kok kayaknya gak ada ya kurang galak gitu loh karena bukan mengurusin negara kali ya gak tau juga iya jadi bahwa ada diplomasi tadi yang dikatakan tadi kan Dina sudah bilang tapi diplomasi itu perlu kekuatan iya dulu kita Papua itu operasi mendala kenapa sukses sih itu one way one way ini loh one way ticket loh jadi kalau kita kerahkan karena kita punya banyak general kancil karena kita dulu menjadi kekuatan yang paling besar di bumi bagian selatan jadi begitu Presiden Amerika ditelfon oleh Presiden kita Soekarno itu langsung oke oke cut 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 jangan jadi peran karena Indonesia is too big and too powerful kenapa kita gak bisa punya diplomasi seperti itu lagi nah diplomasi itu kan ada benign ada diplomasi baru ada coercion di benign aja masa kita mau main di benign terus sementara kan tapi kita harus hati-hati juga karena kita sebagai bangsa Indonesia termasuk yang dikenal memang mendepankan cara-cara damai kan kan makanya disuguhkan siri tapi kan kebijakan luar negeri tidak tapi kan kebijakan luar negeri tidak untuk orang Indonesia itu sesama kita sendiri makan siri karena kalau orang luar negeri pakai gini ini kalau zaman dulu ada rencong ada gapit ada 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 mandau ada mandau ya orang Indonesia yang paling banyak senjata pakai sumbit itu loh sumbit apa ya ada racunnya iya racunnya berbisa musuh maksudnya musuh dari luar negeri karena gini karena kalau kita lihat kita bisa menjaga ASEAN sampai bisa seperti sekarang itu benar cara-cara kita loh cara-cara seperti big brother jadi cara-cara yang kalau yang saya diceritakan oleh Pak Jantun kemudian Pak Lialatas ya jadi kita sebagai bangsa besar kita mau silakan deh negara-negara yang kecil dulu bicara sampai selesai habis itu baru kita bicara terus itu dibicarakan sampai akhirnya muncul satu solusi ya kalau Mbak Kodi pasti yang bilang Udah Mbak saya bilang begini dulu ASEAN kita write karena kita punya leader yang kuat dan juga sudah disegani mohon maaf kalau sekarang saya lihat mungkin kita kembali misalnya jangan sampai Indonesia di write oleh ASEAN karena sekarang yang ngeri itu misalnya sekarang ngasihkan komuniti 2015 kita siap nggak jangan-jangan kalau kita ngasihkan malah akan menghancurkan diri kita sendiri ya itu tadi kena bicara dari bagaimana jaminan sosial saya cuma mau me me sebentar ini karena karena itu menyentuh hati loh bagaimana TKI kita itu tidak dihargai karena tidak bisa berbahasa Inggris karena tidak tahu haknya dan tidak punya jaminan sosial ya kan sehingga mereka tidak bisa setara dengan yang dari Filipina atau dari Malaysia sementara mereka sebetulnya lebih rajin lebih jujur lebih menyenangkan tapi wagesnya jauh jauh nah itu itu diplomasi juga dan ini yang tadi kamu bilang ya seharusnya ada ya seharusnya ada politik sistem jaminan sosial sehingga setiap manusia Indonesia itu terjamin terjamin punya harga punya harkat dan martabat siapa yang memberikan negara tugas negara jadi tugas negara yang harus selesai jadi saya pikir ini buku nasihat ya tugas negara itu mengangkat harkat dan martabat individu-individu semua pekerja dan disitu dibahas tidak harus lewat negara yang bayar karena gotong royong sistemnya saja yang harus dibangun supaya jadi kita sepakat ya mau kepentingan individu terus juga tadi berapi-api bukuannya seperti biasa saya senang banget jadi banyak sekali yang mengalami luput ya luput dan ya kita overlook ya mudah-mudahan ya dengan banyak sering ngomong kayak gini didengar juga lah selat-selat tadi aja jangan cuma dilihat dong dilihat-dilihat selat malah kan gimana selat ini itu tadi kan you were putting emphasis on the straight itu itu penting banget sangat penting iya dan kita harus maksimalkan berbunan itu baiklah makasih banyak dua-duanya penting si selat-selat itu dari sisi jalur pertagangan dan manusia bukan selat pertahanan dalam keseluruhan karena kita negara lalu kita ngomong selat betul dan itu saja belum beres ya kan kalau ngomongnya banyak satu persatu itu menurut menurut koni penting banget kan karena sekarang abad Asia dan perkembangan Cina di 2020-2050 ini agak harus kita ya akan banyak akan terjadi konserasi politik besar di kawasan sudah sekarang parasol, spritly ini semua ya kan berhenti-henti terima kasih banyak mudah-mudahan tetap gagah perkasa dan tidak bosan-bosannya menyuarakan itu ya kan insya Allah terima kasih sampai jumpa lagi ya sampai jumpa lagi dan pemirsa demikianlah bincang-bincang kita bahwa tadi dikatakan Ibu Kone dan Ibu Dina dua-dua perempuan disini sepakat bahwa urusan pertahanan itu bukan hanya semata-mata urusan negara tetapi juga urusan kita semua urusan semua individu yang menjadi warga negara dan kita ini adalah aset yang paling penting makanya harus dijadikan sebagai titik terdepan pertahanan negara mudah-mudahan yang kita dengar bisa dipetik pelajaran pada malam ini dan kita akan jumpa lagi pekan depan terima kasih 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 terima kasih